Hai ada tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang hanya Anda sendiri yang harus juga siap untuk kalau meyakini dengan pasti ngangkul yakin ya kan ada harus siap dong terima risikonya ya seperti seorang suami memak menuduh istrinya seringkuh ya dia harus siap sumpah laknat ya kalau tidak ya tapi tidak ada yang berani terima sumpah laknat itu saya nawarin 9 silahkan kalau ada yang menuduh saya tidak memaksakan diri kalau bagi saya kalau memang saya keturunan saya salah lebih saya mati aja karena kita tidak menganggap ini karena masalah kehormatan juga karena menyangkut orangtua kami yang mewariskan catatan buat kami dan kita menghargai orangtua kami kalau ada menuduhnya salah dan memastikan Hakul yakin sebagaimana Romai Rahma menyatakannya ya Mari kita sumpah laknat ya saya tawarkan kesempatan ini saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang berasa Hakul yakin kita siap sumpah laknat kalau tidak mubarakat di hadapan Ya Allah demi Allah aku bersumpah Ya Rab aku meyakini Sayyidina Ubadillah bin Ahmad bin Nisa leluhur para Ba'alawi adalah cucunya Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Muhammad SAW demi kemuliaanmu Ya Rab aku bersumpah Ya Rab kalau Sayyidina Ubadillah bin Ahmad bin Nisa bukan keturunan Nabi Muhammad SAW maka aku akan hancur dunia dan akhirat dan kalau Sayyidina Ubadillah bin Ahmad bin Nisa adalah keturunan Nabi Muhammad SAW maka imat Qori dan semua teman-temannya yang meyakini bahwasannya Sayyidina Ubadillah bukan cucunya Nabi Muhammad SAW hancurkan mereka Ya Allah inakan mereka di dunia wala akhirat di hadapan Ka'bah di hadapan Ka'bah Ya Rab aku bersumpah kepadamu Ya Allah memohon pertolonganmu Ya Allah Kami adalah majikan kalian kami adalah pemiru bangsa kami adalah pemiru kedahuan baru ini masak dapur pintu terbuka tersium sedap si ikan pedang orang asing hidup berjaya di bumi mantu sangkara haplog grupnya seperti yang saya tadi katakan bahwa adalah JM267 dan ini sekedar informasi juga Pak Sugeng ketika PMI 3 belum saya dapat Bung Parhan kemudian mengkontek saya bahwa dirinya sudah mendapatkan bocoran katanya hasil tes DNA ternyata itu masuk kelan dia itu masuk ke saudara-saudara dia yang ada yang di Uni Emirat Arab, ini luar biasa ternyata sudah tersambung ke sana terus kemudian kami tracking kemudian baru kita dapat baik, ini untuk haplog grupnya Mas Farhan Al-Jubaid ini bagaimana menurut analisa Pak Dr. Sugeng, silakan Pak Doktor gini, itu kan baik Mas Farhan masyarakat haplog grup belum haplog grup sebenarnya jadi mereka dites 37 FDR tapi kalau ada saudaranya yang lebih dulu tes kemudian gak ada selisihnya jadi ketahuan haplog grupnya jadi Mas Farhan ini paling gak di JY10887 itu ya kalau itu masih satu haplog grup dengan Bani Tamim Bani Otaibi Bani Mutairi yang suku-suku Arab ya orang bilang kalau gak salah kan Subaidi itu Kahtani saya gak itu mungkin keluarga Mas Farhan nanti yang menelisik ya tapi kalau secara genetik itu ya masih keturunan Nabi Ismail Insya Allah itu yang jelas wah luar biasa nih kan Subhanallah ini selamat dulu deh gitu ya Mas Farhan dari sisi haplog grup ini Anda seperti yang dikatakan oleh Dr. Sugeng silakan lanjut Pak Sugeng cuma harus dipastikan ya Mas Farhan ya nanti Pak Yusuf harus apa ya kita kan masih kalau STA itu prediction tapi kalau saya lihat saudara-saudaranya kemungkinan Mas Farhan ini di mana ya tadi haplog grup apa ya lupa saya seperti ini di B128 633 seperti tapi ya itulah yang paling pasti di 1088 eh maaf sebentar 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 eh J10887 ini saya duga haplog grup atasnya itu adalah haplog grupnya Syait Anan dia punya dua cabang yang cabang satunya itu J6074 yang kemudian mengarah ke Banyi Asim itu jadi splitnya disini apa perpisahannya dengan keluarga Banyi Asim sekitar 2600 tahun yang lalulah kira-kira antara keluarganya Mas Farhan dengan keluarga Rasulullah ya 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 jadi kalau Mas Farhan saya karena ini Subaidi pertama di Indonesia ya saya menurutkan nanti tesnya lengkap habis itu yang keluarga satu warga yang gak harus Subaidi tapi riwayatnya misalnya berkerabat dengan Subaidi ya cukup tes upload type aja kalau gak ada selisihnya atau maksimal satu ya itu berarti masih satu waktu oke jadi kalau apa keterpautannya dengan Banyi Asim itu seperti apa ini apakah mungkin sepupuan atau bagaimana kira-kira sepupu jauh sepupu jauh kakek bersamanya 2600 tahun yang lalu kira-kira oh iya ya tetapi kakek bersamanya adalah di apa Nabi Ismail begitu salah satunya salah satunya ya lebih muda lagi ada yang lebih muda jadi kemungkinan plus minus di sayetanan lah kalau kemungkinan sayetanan itu bisa saja bapaknya sayetanan kakeknya sayetanan bisa saja karena kan kalau haplogrup ditandai senip senip itu kan per tiga atau empat generasi jadi kalau satu senip itu bisa saja ya misal si A gitu ya haplogrup ini itu mutasinya bisa terjadi di bapaknya di kakeknya kakek buyutnya bisa saja Pak Sugeng siap apa ini kan Bung Farhan ini kan katakan dia tadi mengatakan bahwa dari dari Hadatul Maut kemudian dari Irak kemudian juga dia ke Medan kemudian juga melakukan pernikahan pernikahannya itu juga dengan masyarakat lokal tetapi haplogrup dia dengan yang ada di UA atau yang ada di Timur Tengah itu tetap sama ini bisa menandakan apa ini Pak Sugeng ya haplogrup itu kan ditandai senip yang berada di kromosom Y kromosom Y itu nggak berkombinasi kalau kakek kita 50 ribu tahun 40 ribu tahun lalu J ya sampai sekarang J jadi tidak akan berubah begitu nggak cuma mutasinya aja bertambah tiap tiap apa ya katakanlah kita punya keturunan ya itu keturunan kita 100 tahun cuma tambah 1 senipnya kemudian 250 tahun tambah 2 kemudian sekitar 400 tahun 3 nanti 10 ribu tahun lagi ya senipnya cuma sekitar nambah 90-an lah begitu yang kita wariskan itu nggak berubah sampai kiamat nggak berubah nggak artinya mutasi itu katakan Nabi Ismail ya kromosomnya atau YDN-nya adalah J kemudian mutasinya itu bisa ke G atau ke yang lain apa TINA ini nggak mungkin nggak mungkin kalau dari jari laki-laki iya harus jalur laki-laki kalau itu secara biologis nyambung ya maksudnya secara biologisnya itu kromosomnya diwariskan kan kalau di ya kita dalam sejarah manusia macam-macam lah ada yang ngakil perker peperangan jadi maaf tanda peti ada perkosaan segala macam tapi normali kalau kalau lurus nikah terus anaknya itu lahir di dalam pernikahan itu sesuaian di persyaratan syariat ya hasil pernikahan ya insya Allah dari 40 ribu tahun lalu kalau J sampai keturunan sekarang ya tetap J ya 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 oke disitu kecuali mungkin katakan dari kakek bersama adalah Nabi Ismail kemudian Nabi Ismail ke bawah-ke bawah memiliki putri katakan perempuan nikah dengan di luar sayur seperti itu nah kemudian migrasi apa namanya haplogroup ini akan berubah ya ikut menantunya Nabi Ismail kalau seperti itu kalau Nabi Ismail punya putri punya putri ya terus dinikahi oleh seseorang misalnya di luar haplogroup J misalnya haplogroup R ya cucunya Nabi Ismail ikut bapaknya R tapi yang tetap cucunya Nabi Ismail itu oke jadi haplogroup itu hanya jalur laki-laki lurus namanya haplogroup YDNA atau jalur nenek lurus itu haplogroup MTDNA nah jalur nenek lurus ini diwariskan oleh ibu ibu kepada seluruh anaknya tapi yang meneruskan kecucu nanti juga saudara-saudara kita sayang perempuan itu ya oke kalau dengan kasus dengan kasus sampel Mas Marhan berarti dari jalur beliau ya Mas Marhan itu ke atas itu jalur laki-laki semua itu Pak Sugeng ya sampai ke Nabi Ismail jalur laki-laki nggak pakai putus oh luar biasa itu apakah Mas Marhan Anda meyakini itu insya Allah meyakini karena tetap sejalan dengan saintifik oke jadi sejalan dengan saintifik karena ada yang menyatakan bahwa haplogroup tcdna ini tidak akurat akuratnya hanya sampai 5-6 generasi saja ini dokter Sugeng ini kalau orang bilang begitu tuh tulis saja matematikanya lah kajimutasi berapa gitu kalau bilang akurat nggak akurat itu harus ada harus ada hitungannya kalau cuma bicara aja kan ya burung bio juga bisa tapi menghitung Tuhan kemampuan kita sebagai manusia gitu baik saya langsung ke apa Abdullah Abdullah bin Muhammad Al-Katiri bisa terdengar suara saya bisa Pak Yusuf ya baik ini saya umumkan dulu bahwa untuk haplogroup Al-Katiri adalah JM172 nah pertanyaan yang awal kita dari buku nasab apakah buku nasab anda itu tersambungnya kemana ini Bung Abdillah kalau catatan nasab yang saya punya yang saya dapat itu sampai ke Nabi Hud alaihissalam oh sampai ke Nabi Hud alaihissalam ya sampai ke Nabi Hud alaihissalam tapi apa klan anda ini bermetamorposis itu kemana-mana ini kan ya ada tadi katakan Mas Farhan ke Medan kemudian ke seluruh Indonesia dan juga di Malang apakah cukup banyak ini klan anda cukup banyak cukup banyak jadi Al-Katiri itu sebuah kesultanan besar yang didukung oleh Gabilah Gabilah Arab gitu nah kebetulan saya dari Gabilah bin Talib atau Al-Talib familiarnya disebut di Saudi di luar sana itu Al-Talib nyebutnya gitu jadi kesultanan Al-Katiri itu didukung oleh Gabilah-Gabilah Arab yang mendukung kesultanan Jafar bin Umar untuk mendirikan kesultanan tersebut makanya Al-Katiri itu upload grupnya macam-macam gitu ada J1 ada J2 tapi kalau sultannya yang asli itu J1 dia oh ya oke baik ya 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 eh anda sendiri masuk ke dalam organisasi Robito Alawiah atau tidak oh enggak enggak kita bukan bagian dari Mbak Alawiah atau tidak tercatat di Robito Alawiah tidak tercatat karena memang bukan bagian dari Alawi Mbak Alawi gitu oh jadi beda ya ininya organisasi dan kemudian rentetan ke atasnya begitu nih ya iya beda kalau zaman dulu masuknya ke Al-Irsad biasanya kalau zaman dulu itu oh zaman dulu ya iya kalau tradisi di Al-Katiri sendiri bagaimana untuk pernikahan ini apakah boleh apa sistem pernikahannya gitu dengan sesama Al-Katiri saja atau dengan apa masyarakat lainnya kami tidak mempunyai aturan yang baku ya maksudnya perempuan Arab harus laki-laki Arab itu tidak baku gitu gitu cuman diusahakan memang sekufu sesama-sama Arab tapi kalau jodohnya di luar itu ya tidak apa-apa karena di keluarga saya banyak juga sih sebetulnya yang laki-lakinya juga bukan orang Arab juga ada ada gitu dan itu bukan suatu permasalahan yang prinsipil banget gitu enggak iya iya sejauh yang Anda ketahui apakah haplogroup Anda sama dengan saudara-saudara Anda yang ada di Timur Tengah atau di yang lainnya insyaallah ya kemarin itu saya dikirimi Pak Rizal hasil saya kan disitu ada email alamat email kemudian alamat email itu saya email gitu saya sapa gitu kan ternyata ketemu jadi saya ada haplogroup yang sama ada di Saudi di Jeddah gitu jadi ini ya ada beberapa hal ya ketemu disitu walaupun Anda disini keturunan berapa Anda di Indonesia kalau saya dari abis saya keturunan kedua kakek saya masih orang sana generasi keberapa generasi keberapa kalau kakek saya orang sana berarti saya kedua ya kedua oh generasi kedua ya ketiga ketiga ya baik-baik terima kasih pengabdillah haplogroup Anda sudah muncul mungkin nanti bisa dianalisis dianalisis oleh dokter dokter Sugeng ini kan kalau mas abdillah ini haplogroupnya adalah JM172 dan dia memiliki silsilah sampai ke Nabi Hood ini bagaimana dokter Sugeng analisanya itu silsilah keluarga keluarga Nabi Hood itu mungkin ya bikin bikin proyek sendiri ya Rabian J2 gitu ya tapi memang kalau di Arab itu bangsa-bangsa Arab rata-rata populasinya itu susunannya nomor 1 J1 nomor 2 J2 nomor 3 E itu biasanya kalau gak dari ya dari Afrika Mesir sama Maroko itu dan keempat R biasanya komposisinya begitu bangsa-bangsa Arab kalau R1A ya dari Persia R1B dari Eropa gitu jadi ya memang antara J1 dan J1 kakeknya mereka berdua ini Pak Mas Farhan dengan Mas Abdillah ini kakeknya 31.600 tahun yang lalu itu kakeknya kakek bersamanya yang bersamanya gitu mungkin mereka kakek adik yang keluarga Mas Farhan ya jalan-jalan sekitar Babylonia yang keluarganya Mas Abdillah itu jalan-jalan ke Mediterania sana tapi mereka berkerabat dekat karena kalau melihat komposisi Kohanim itu yang line H2 itu ya J2 kemungkinan dari apa ipar-iparnya Nabi Ibrahim itu kemungkinan ya itu ya ya tadi dikatakan oleh Mas Abdillah gitu kan ada beberapa apa namanya tadi ya haplogroup yang berbeda Al-Katiri ya itu wajar jadi gini seluruh Bani Arab itu yang kabilahnya besar-besar itu tidak ada yang homogin satu haplogroup jadi ya enggak tahu ceritanya bisa saja seperti tadi anak perempuan enggak punya anak laki punyanya anak perempuan terus ya bisa saja cucunya akhirnya dimargakan ke kakeknya bisa saja walaupun itu akhirnya kan dilarang Rasulullah tapi kejadian ini kan seperti kakek bersamanya Bani Asim dengan Zubaydi ini kan 2600 tahun yang lalu sebelum masa Rasulullah jadi wajar kalau kalau apa berbeda-beda apalagi suku-suku Arab itu sifatnya konfederasi ya enggak murni satu solid dari satu kakek itu kadang ya ada introduksi dari laki-laki lain aliansi atau gimana itu itu dibahas di papernya dokter Majidra Binsen tetapi so far bahwa bahwa untuk Al-Katiri itu umumnya umumnya adalah J ini ya apa Pak Sugeng JM172 enggak saya menemukan Al-Katiri itu ada J1 muda jadi sepupunya masih sepupunya Farhan ada J1 tua J1 tua itu maksudnya kalau kerabatannya dengan Bani Ibrahim itu sepupu bukan keturunan ada J2 ya ini kabilah besar sih kalau di Indonesia tokoh terkemukannya kan dokter Mar'i Muhammad cuma enggak pernah pakai marga Mr. Clean itu berarti